Izinkan kami perang 2 jam, perang antar suku di Nabire ternyata sudah jadi budaya Konflik antar 2 suku berletos di Nabire, Provinsi Papua Tengah Saling serang antara suku Moni dan suku Mil berlangsung sejak Sabtu 27 April 2024 pagi di Wadiyo, Kepada Nabire Akibatnya ada sejumlah korban dilaporkan berjatuhan Aten Kobogau, korban seragat mengatakan kepada Tribun Papua.com Berkonflik dipicu aksi pembalakan di jalanan pada 23 April 2024 Selanjutnya, eskalasi meningkat pada penganiayaan dan berujung pembakaran rupah oleh korban penganiayaan Ia mengatakan polisi datang untuk meredam situasi saat perang antar kelompok suku itu berlangsung Langkah petugas tak diindahkan, warga dari suku bertikai lalu melanjutkan perang menggunakan alat tajam selama 2 jam Namun kami meminta waktu untuk berperang dan polisi mengizinkan kami untuk berperang selama 2 jam terengkogogau Tampak 3 orang suku Moni terkena panah dan diantar ke RSU di Nabire Tim medis mengatakan tindakan operasi harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa korban Kini proses negosiasi jalan damai tengah diupayakan oleh pastor Tampak juga para kepala suku anggota DPR, anggota MPR Papua Tengah, polisi, mahasiswa dan beberapa tokoh lainnya Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Nabire, Fabianos P.K. mengklaim perang ini merupakan budaya yang tidak baik Budaya wajib dikembangkan, dipertahankan, melestarikan tetapi itu yang memberikan dapat positif Selain itu juga dilihat dari sesi budaya juga suku Moni, Mi dan Dani merupakan saudara Untuk itu perang yang terjadi tidak boleh terulang lagi Sebab kita semua bersaudara ujarnya Terima kasih telah menonton!